Biasa, konnichiwa, musikasi nihongo no Nasu desu. Ede, kono channel wa disineh, ima nihongo benkyo shiteru mo shiku wa kore kara benkyo shio to omotiru minasan no tame no channel desu. Zai, yukator channel toh ruku onigaitasimasu. Oke, sebelumnya jika sukai dulu ya. Kenalin, nama aku Nasrul, bahasa dibanggil Nasu. Aku belajar bahasa Jepang udah hampir 20 tahun, sejak sekolah SMA. Sebelumnya pernah lulus N1 juga, sewaktu masih kuliah di UNPAD di Bandung. Kemudian, aku juga pernah kuliah dan kerja di Jepang. Dan melalui channel ini, aku akan banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Seperti tips belajar, kemudian materi pelajaran tulis, dan juga materi percakapan. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan juga sharing ilmu yang aku punya kepada kalian semua. Terutama yang sedang belajar bahasa Jepang. Dan di video kali ini, aku akan membahas mengenai 5 alasan mengapa kalian harus belajar bahasa Jepang dari sekarang. Untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jepang atau mungkin ingin belajar bahasa Jepang, kalian harus tahu dulu kelima alasan ini, supaya nanti kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, yang pertama adalah, kalau kalian jago bahasa Jepang, dalam otak kalian nanti akan ada database yang berfungsi untuk menyimpan puluhan ribu kosa kata yang ada, dan mengeluarkannya ketika dibutuhkan. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maksudnya adalah, ada banyak kosa kata yang pelafalannya sama, tapi huruf dan artinya berbeda. Bahkan, paling banyak ada satu kata, yaitu kosho, yang mempunyai 48 arti dan penulisan yang berbeda. Nah, cara bedanya gimana? Itu terlantung konteks kalimatnya. Makanya ketika mendengar kata kosho, misalnya, otak kita akan melakukan filter. Kira-kira kosho yang dimaksud ini yang mana? Dan kalau stok database dalam otak kita ada banyak, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami. Kalau pemahaman kosa kata dan huruf kita sedikit, otomatis loadingnya akan lama. Dan yang seperti ini tuh bukan cuma satu dua kata aja, tapi ada banyak sekali. Belum lagi satu huruf kanji misalnya, itu mempunyai beberapa cara baca. Ada cara baca Cina atau Onyomi, dan ada juga cara baca Jepang atau Kunyomi. Yang masih-masih juga mempunyai beberapa cara baca. Dan paling banyak adalah huruf kanji Sei atau Nama. Cara baca Cina-nya ada dua, Sei dan Shou, tapi cara baca Jepang-nya itu ada sepuluh. Ada Umu, O, Hairu, Ikiru, Ki, Nama, dan seterusnya. Jadi nanti otak kita yang akan memilih kata atau cara baca yang mana yang dimaksud dalam tulisan maupun persakapan. Nah, jadi bukan hanya sekedar menghafalkan kata atau huruf aja, tapi juga harus bisa membedakan konteksnya. Kemudian asan kedua, kenapa kalian harus belajar bahasa Jepang adalah karena adanya potensi besar bagi perusahaan Jepang untuk melakukan eksplasi ke Indonesia pada masa yang akan datang. Ini berhubungan dengan adanya penurunan jumlah penduduk di Jepang. Mungkin kalian pernah dengar, kalau penduduk di Jepang saat ini tuh semakin lama semakin menurun. Dalam sepuluh tahun terakhir aja, penduduk mereka menurun terus dan ini dirembangkan akan terus berlanjut sampai puluhan tahun ke depan. Karena banyak diri mereka yang enggan untuk menikah dan nggak mau punya anak. Jadi angka kelahiran di sana pun menurun. Nah, kalau udah begitu, otomatis jumlah konsumen di sana pun akan menurun. Dan mau nggak mau, perusahaan di Jepang nantinya akan menarik konsumen dari luar negeri. Kasarnya karena yang beli produk mereka di Jepang menurun, maka mereka terpaksa jualan ke luar negeri. Dan Indonesia ini pasti akan menjadi salah satu target untuk ekspansi karena kita mempunyai penduduk yang sangat banyak. Apalagi Indonesia juga dirembangkan akan menjadi negara yang terus berkembang. Makanya kalau kalian bisa berbahasa Jepang atau anak kalian bisa berbahasa Jepang, peluang kadir ke depannya pasti akan lebih terbuka. Kemudian asal ketiga kenapa kalian harus belajar bahasa Jepang adalah karena Jepang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Cina. Kalau Amerika dan Cina mungkin wajar karena negara mereka luas dan penduduk mereka juga banyak. Tapi Jepang dengan negara yang nggak terlalu besar, ekonomi di sana maju sangat pesat. Terutama setelah Perang Dunia Kedua. Masih berhubungan dengan point nomor dua tadi, sebenarnya nggak perlu menunggu masa depan. Sekarang ini aja udah banyak pelaku usaha di Jepang yang melabarkan sayapnya ke Indonesia. Jadi kalau kalian bisa berbahasa Jepang, kalian bisa menanfaatkan momen tersebut nggak sekedar hanya untuk mencari kerja, tapi juga membuka peluang usaha yang berhubungan dengan Indonesia dan Jepang. Berikutnya yang keempat, alasan kenapa kalian harus belajar bahasa Jepang adalah kalian bisa mempelajari budaya Jepang dengan lebih mendalam. Bagian ini kelihatannya sepele, tapi yang namanya bahasa dan budaya ini nggak bisa dibisahkan. Kalian bisa aja belajar budaya Jepang tanpa harus bisa bahasa Jepang. Tapi pengutaman kalian pasti akan sangat dangkal. Nah, kenapa budaya Jepang ini sangat layak untuk kita pelajari? Karena banyak sekali poin-poin positif yang bisa kita jadikan pelajaran. Satu contoh paling simpel misalnya, orang Jepang nggak suka buang sampah sembarangan. Dan itu bukan karena adanya denda. Iya, dulu ketika mereka mulai menerapkan budaya tersebut, kira-kira setelah Perang Dunia II, ada denda buat orang yang membuang sampah sembarangan. Tapi itu sekarang udah menjadi budaya. Mereka kalau buang sampah selalu di tempat sampah. Tapi anehnya, di tempat umum seperti di pinggir jalan, itu sangat jarang sekali ditemui tempat sampah. Dan jalanan di sana juga sangat bersih. Lalu, di mana mereka membuang sampah? Yang pernah tinggal Jepang pasti tahu. Orang Jepang terbiasa membawa pulang sampah-sampah mereka. Contoh misalnya, ada orang Jepang lagi piknik dengan keluarganya, tapi di sekitar tempat piknik nggak ada tempat sampah. Nah, nanti mereka pasti akan bawa pulang sampah-sampah yang ada. Dan itu udah menjadi budaya. Nggak ada ceritanya tempat sampah yang membeludak, penuh berseceran misalnya. Karena mereka juga sadar, kalau semua orang membawa sampah di tempat sampah, maka sampahnya bisa penuh. Dan itu bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Makanya dari dulu, mereka membiasakan diri untuk membawa pulang sampah. Kemudian asal kelima, kenapa kalian harus belajar bahasa Jepang adalah karena saat ini masih sedikit orang yang pandai atau jago berbahasa Jepang. Ini berdasarkan pengamanku juga. Sebelumnya, aku bekerja di perusahaan Jepang. Dan setiap kali ada rekrutmen untuk Japanese Speaking, selalu mengalami kesulitan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Karena rata-rata hanya lulus ujian bahasa Jepang level 3. Atau N3. Dalam beberapa tahun ke depan, mungkin jumlah pembelajaran bahasa Jepang akan semakin bertambah. Tapi yang bisa sampai lulus N1 mungkin hanya sebagian kecil saja. Dulu, waktu aku mau kuliah, di Jawa Timur belum ada jurusan S1 bahasa Jepang. Jadi, aku harus jauh-jauh ke Bandung. Tapi sekarang, udah banyak universitas atau kampus dengan jurusan bahasa Jepang. Atau sastra Jepang. Ini membuktikan bahwa jumlah peminat bahasa Jepang semakin meningkat. Jadi, kalian jangan sampai ketinggalan. Karena kedepannya, bahasa Jepang ini akan sangat berguna. Oke, itu dia 5 alasan mengapa kalian harus belajar bahasa Jepang dari sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.